Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kembali lagi di kelas terbuka ya Oke sekarang kita masuk ke episode 26 ya Tentang abstrak kelas teman-teman semua Nah sekarang kita akan bahas dulu tentang Apa itu abstrak kelas ya Nah jadi pada intinya ya teman-teman semua Misalnya ya misalkan Oke ini kita kasih warna biru dulu Biar oke ya misalkan ya Kita kan udah punya contoh Kita punya satu kelas yang namanya adalah hero ya Wait apa itu guys Coba kita kasih ini dulu Ini adalah hero ya Nah terus kita punya kelas Disini adalah hero gitu ya Agility kan ya Kita udah tau ini Terus kita juga punya yang namanya adalah hero intel Oke Nah misalkan kita pake hubungannya adalah inheritance ya Yang namanya hubungannya adalah gini ya Kayak gitu Oke ini adalah hubungan inheritance Ini adalah is e ya Ya ini adalah is e inheritance Ini pake ini adalah bukan abstrak kelas ya Ini adalah contoh regular kelas aja yang biasa gitu ya Kita bikin kayak gini Nah tapi permasalahannya ya Dalam implementasinya teman-teman semua Saat kita bikin sebuah game contohnya ya Kita tuh akan mengimplementasi yang bagian bawah aja Bener gak sih Jadi kita gak pernah tuh bikin Misalkan gak make sense saat kita bikin game gitu ya Kita mengimplementasi yang ini Oke Malah kita yang mengimplementasi adalah yang ini ya Jadi ada hero agility Ini yang kita implementasi Terus ada hero intel yang kita implementasi Oke Nah sehingga ini tuh gak pernah kita implementasi Ini tidak pernah diimplementasikan Tidak pernah dibuat objeknya gitu ya Tidak pernah dibuat objek Oke Nah Nah terus gimana nih caranya biar mungkin Kita bikin sesuatu hal Yang kita buat kelasnya Templatenya atau inheritancenya Tapi Gak pernah atau gak bisa kita buat objeknya Gitu ya Karena ini fungsinya mungkin berbeda ya Tidak sesuai dengan fungsi yang ada di hero-hero Yang udah kita jabarkan Kayak agility Intel dan strength misalkan Nah makanya muncullah yang namanya Abstract class ya Nah kenapa disebutnya abstract class Nah jadi sekarang Kalau misalkan saya bikin dulu Definisi dari abstract ya Dari abstract Ini adalah sebenarnya ya Oke Kita belajar dulu definisi ya Abstract itu adalah sebuah ide Teman-teman semua ya Sebuah ide Yang ya Tidak ada Oke Tidak ada Bentuk fisiknya Oke Bentuk fisiknya Ini adalah artinya ya Abstract itu apa Jadi sebuah ide yang gak ada bentuk fisiknya Misalkan kita punya gambar gitu ya Gambarnya aneh nih Ini apa ya bentuknya Gak jelas Oh ini adalah sebuah ide Wah keren banget Ini adalah Menjabarkan sebuah emosi Misalkan ya Nah itu adalah abstract Jadi pokoknya kalau bentuknya aneh Abstract Kayaknya gak ada bentuk Yang jelas gitu ya Nah ini sama nih Disini juga abstract itu maksudnya adalah Sebuah ide Yang gak ada bentuk fisiknya Dalam hal ini Berarti dia Tidak punya Oke Object ya Tidak punya Object Yang selalu kita buat tuh ya Tidak punya objectnya Misalkan ini ya Kita kan bikin object dari sini nih Jadinya apa Misalkan kan hero Agility gitu ya Terus misalkan kita bikin adalah hero 1 kan ya sebelumnya Sama dengan new Ini adalah hero agility ya Nah ini Kita sebut sebagai object kan Nah ini adalah real objectnya Dari kelas hero agility ya Nah si abstract class itu gak bisa kita buat kayak gini ya Jadi kalau kita bikin misalkan ya Kita bikin lah disini contohnya ya Kita bikin kelas abstractnya adalah hero gitu ya Ini adalah hero ya Kita bikin gini Terus kita punya hero agility gitu ya Gini Oke terus kita bikin dia ya Inherit kesini adalah is Oke Nah yang bagian ini Oke ini gak punya object gitu ya Nah Oke bang Terus apa gunanya dong si hero ini Nah gini teman-teman semua Saat kita memprogram ya Nah mungkin Ini mungkin ya Nah kita tuh ingin ya Hero-hero ini Oke Punya Kelakuan yang Somehow sama gitu ya Kelakuan yang sama secara mendasar Nah Kalau misalkan inheritance Dia itu akan memberikan Semua warisannya ya Dari sini ya Apakah itu metode gitu ya Terus apakah itu atribut gitu kan Itu tuh akan diturunkan ke sini Oke Diwariskan gitu ya Ini diwariskan ya Inherit ya Nah Kalau ini Ya Yang disebut disini ada atribut Terus ada metode gitu ya Nah ini tuh akan dipaksa Oke Dipaksa Nanti ya Jadi kalau ada keyword abstract Oke Ini tuh akan memaksa ya Apapun yang ada disini Yang dijabarkan Itu diimplementasikan di hero agility Jadi dipaksa ya Nah nanti kita akan bahas ini Jadi beberapa video ya Dari abstract Dan juga dari Pemaksaan metodnya ya Kenapa ada Metode yang harus dipaksakan ya Misalkan Saya ingin hero agility ini Punya Metode attack Misalkan ya Dan hero intel juga punya Metode attack ya Tapi cara attacknya beda Ya Nah Kalau pakai inheritance Oke Mungkin attacknya itu Dibikinnya di hero Bener gak Ya terus dia ngasih kesini Nah atau attacknya Dibikin di hero agility Nah tapi Kita juga bisa buat nih Misalkan attacknya disini ya Kita bisa buat Hero agility gak punya attack Hero intelnya punya attack gitu Nah Ini Itu bisa kita hindari ya Kalau kita bikin Desain OOP programnya Itu menggunakan Abstract ya Jadi kalau abstract itu bisa bilang Hero Dia harus punya attack gitu ya Sehingga hero agility Harus bikin metode attack Intel pun Harus bikin metode attack Oke ya Oke Jadi itu adalah pendahuluan Tentang abstract ya Nah ini mungkin gak akan Masuk akal Saat kita bahas sekarang Nanti kita akan bahas ini Di video-video selanjutnya Nanti akan semakin Faham ya Tentang abstract Gitu ya Oke Mantra Mantra Coba ya Coba langsung aja Biar gak Pusing Teman-teman semua ya Oke Kita bikin disini ya Kita bikin dulu Main.javanya Seperti biasa Ada keluar disitu Kita bikin disini Main ya Kita bikin main Terus kita bikin Sise out Test gitu ya Seperti biasa dong Ini kita save Kita compile Akan muncul disini ya Oke Udah ya Udah teman-teman semua Nah sekarang ya Biar kita lebih Rapih ya Nih disini kan ada SRC Com Sama tutorial ya Ini adalah folder Sebenernya ya Ini coba saya bikin New folder Di com ya Kita bikin foldernya adalah Hero ya Kayak gini Atau kecil deh Hero gitu ya Nah kita punya folder hero Salah Salah guys Coba kita Yes Dih lihat dulu ya Kita bikin disini New folder Aduh Seperti biasa Suka error-error ya Nah disini Di folder hero Kita bikin new file Kita bikin adalah Hero.java ya Oke ini adalah Kita bikin Ya contoh nih Disini adalah Abstract Dimana taruhnya Adalah di Public Abstract ya Jadi tambahin Abstractnya di depan Kelas ya Disini Bukan di setelah ya Di sebelumnya Kita bikin Abstract Gampang banget Ini adalah Abstract Kelas ya Kita bikin ini Abstract Kelas Oke Kita lihat dulu ya Perbedaan antara Abstract Kelas sama Kelas yang non Abstract ya Biar kita faham Nah coba Disini kita bikin Gini kan Coba ya Kita bikin lah Abstract Kelas ini Kita punya yang namanya Misalnya kita bikin Public gitu ya Public string name Oke Yang simple dulu ya Kita bikin Public Oke ini adalah Hero Terus ini adalah String Ya Terus name Gini Terus kita bikin Disini adalah This Name Sama dengan Name ya Udah aja Gitu aja Terus kita bikin Hero New file Kita bikin adalah Hero Intel Java Oke Sekarang gimana caranya Langsung aja ya Kita bikin disini adalah Extends Hero Sama aja ya Jadi ini Kita Extend Kita Inherit Inherit Tense Dari Abstract Hero Gak ada yang aneh Teman-teman semua Kita bikin konstruktornya Sama juga ya Dengan yang di sebelum Sebelumnya Kita bikin adalah String Name Oke Kita bikin disini This Name Atau Super ya Kita bikin Super Ini adalah Name ya Kayak gini aja ya Coba yang disini Kita bikin ini adalah Private ya Private gitu Coba ini Super Salah ini Titik komanya di luar ya Kayak gini Oke Udah ya Gampang banget Nah sekarang gini teman-teman semua Bedanya ya Kalau sebelumnya kan Si Hero Sama Hero Intel Bersamaan ya Foldernya sama si Mine.java Nah sekarang Beda nih ya Beda dia ada di Folder Hero Nah sekarang Karena dia beda Package Oke Gimana caranya dong ya Caranya adalah gini Kita perkenalkan Yang benar-benar adalah Import Ya teman-teman semua Import Com Dot Hero Oke Import Com Dot Hero Belakangnya apa Dot Hero Oke Lihat disini ya Ada Hero Nah tapi sekarang kita mau pakenya yang Hero Intel ya Atau dua-duanya deh Gak apa-apa Import Com Dot Hero Dot Hero Intel ya Nah sehingga kelasnya kita bisa pakai disini Oke Coba ya Kita pakai ya Coba Kita akan Membuat Objek Dari kelas non Ya Abstract Oke Kita bikin Berarti Hero Intel Ya Sama dengan Hero 1 Misalkannya New Hero Intel Oke Kita berikan namanya adalah Si Otong Ya Ini dia Oke Karena Otong Is magic Oke Coba ya Mena Ntar Kita bikin lagi disini ya Kita bikin disini Kita bikin Sama ya Dengan sebelumnya Coba kita bikin Public Void Display ya Display Kayak gitu Oke Kita bikin Mana Kita bikin gini Terus Kita bikin Sysout Ya kita bikin Aku adalah Tambahin belakangnya Disname ya Aku adalah Otong Gitu kan Coba kita bikin Hero 1 Titik Display ya Apa yang terjadi teman-teman semua Bisa dilakukan ya Ini sama aja dengan Inheritance Biasa ya Kita punya kelas ini Kita implement disini Atau kita extend Sorry ya Kita extend disini Mendapatkan inheritancenya Dia bisa akses Public Void Display Oke Oke Bang Coba bang Kita coba membuat Objek dari Kelas Abstract Nah Coba ya Kita bikin Hero Hero 2 Sama dengan New Hero Terus kita kasihin namanya adalah Mario ya Begin-gini Oke Coba Hero 2 Titik Display Gini Oke Lihat Apa yang terjadi Kita compile ya Lihat teman-teman semua Cannot Instantiate The type Hero Ya Kenapa Karena Dia Bentuknya adalah Abstract ya Oke Jadi kita gak akan pernah bisa Membuat objek Dari Hero Ya Jadi ini sesuai dengan Kalau kita mau bikin game Gitu ya Jadi kita punya Templatenya adalah Di Hero ini Ya yang Fungsionalitasnya sama Ya Untuk setiap Hero-Hero yang kita punya Jadi Kalau misalkan kita punya Hero yang lain Misalkan disini Gitu ya Kita punya Hero Agility Misalkan .java Gitu ya Terus kita bikin lah disini Jadi Hero Agility Gitu ya Ini kita Select dua-duanya Yang adalah Hero Agility Nah ini Oke Kita tambahin lagi disini Import Com Hero Ini adalah Hero Agility Gitu ya Nah ini Harusnya bisa dilakukan Teman-teman semua ya Jadi ini kita gak bisa lakukan Oke Ya Jadi sekarang kita bisa lakukan yang Disini Ya Ininya jadi Hero Agility Oke Gitu ya Mana Ini guys Ini salah guys Ini adalah Hero dua ya Kita bikin ini jadi Hero tiga ya Kayak gini Oke Oke Gitu teman-teman semua Jadi itu ya Jadi sekarang ini Akan sudah sesuai dengan Cara kita membuat game ya Yang kita ketahui sekarang Karena kita gak mungkin Bikin objek ya Dari Hero aja Dari sini Jadi ini udah gak usah kita pakai lagi Nah ini Jadi kita gak usah bikin dari sini ya Kita bikinnya langsung yang real aja gitu Kelasnya yang Intel dan Agility Tapi beberapa fungsinya Ya Kayak display tadi Kita taruh disini Ya supaya kita gak ngulang-ngulang Bikin void display Di Hero Intel Sama Hero Agility ya Oke Jadi itu adalah Salah satu fungsi dari Abstract ya Dimana kita gak mau Bikin Objek dari Kelas abstraknya Oke ya Contohnya nih Ya contoh lain ya Misal ya Misalkan Kita bikin Abstract kelas ya Ini kita bikin satu Contoh lagi Selain Hero ya Misal Ya Ini sambil menutup Teman-teman semua Misalkan gini Kita punya Bentuk ya Misalkan kita bikin Aplikasi untuk menggambar Misalkan ya Kita punya kelas ada Kotak misalkan Tulus untuk bikin kotak Untuk bikin lingkaran Gitu ya Ya terus dia juga Punya misalkan Segitiga Gitu ya Nah misalkan Dia itu punya Satu metod yang sama Metodnya adalah Display Oke misalkan ya Atau resize Jadi kan bisa kita resize Semuanya Kita ubah ukurannya Gitu ya Nah terus kita bikin Satu super kelas Kira-kira Super kelas apa Yang make sense Dari kotak Lingkaran sama Segitiga Misalkan adalah Shape ya Kelasnya Atau bentuk ya Misalkan shape Atau bentuk Nama kelas kita Terus ini semua Kita bikin lah Dia inherit dari sini Is e Gitu ya Ini adalah is e Misalkan Terus kita bikin adalah Is e Gitu Nah terus pertanyaannya Kalau ini Bukan bentuknya Abstrak Kita bisa gak bikin Objek dari shape Gak bisa dong Harus bentuknya Antara kotak Lingkaran sama segitiga Bener gak sih Ya gak masuk akal Kalau kita bikin Shape aja Gitu ya Makanya yang ini Lebih cocok Kalau kita buat Dia menjadi Abstrak Klas Oke Supaya nanti Programmer kita Ya mungkin Yang nanti akan Pakai ya Program ini Pengen menambahkan Lagi gitu ya Dia gak membuat Objek dari shape Karena shape ini Gak punya titik-titik Misalkannya Kalau kotak lingkaran sama segitiga Punya titik-titik gitu ya Oke Jadi lebih make sense ya Contohnya ya Teman-teman semua Kalau tadi kan Mungkin aja kita bikin hero Bener gak sih Nah kalau disini Kita gak mungkin dong Bikin objek dari shape ya Tapi dia harusnya Berupa kotak Lingkaran Atau segitiga Oke teman-teman semua Jadi itu adalah Tentang abstraknya Nah selanjutnya nih Selanjutnya Kita akan belajar Tentang bagaimana Menggunakan Abstrak kelas ini ya Terutama untuk Templating ya Membuat template Untuk kelas-kelas Di bawahnya Atau di subkelasnya Oke teman-teman semua Jadi sampai disini tutorialnya See you in the next video Teman-teman semua Keep coding stay awesome Bye Sub indo by broth3rmax